Penipuan ini di aplikasi Sopi masih kurang efisien dan kurang serius dalam menanggapi masalah yang dialami banyak korban. Salah satunya korban dalam jual-beli di Sopi saya sendiri. Seharusnya pihak Sopi itu menindak lanjuti hasus penipuan ini, apalagi dari penjual yang menjadi tersangka penipuan. Kan sebelum menjadi penjual syarat dan ketentuan Sopi berlaku, Dari vertikasi akun nama alamat dan foto selfie dengan KTP itu semua kan sudah masuk data dan pihak Sopi gampang menemukan tersangka dengan mencari alamat sesuai KTP itu, tapi mengapa pihak Sopi tak mau menindak lanjuti hasus ini bahkan tak mau bertanggung jawab atas hasus yang saya alami ini. Banyak orang yang tertipu melalui telepon mengaku dari pihak Sopi. Cobak dipertegas, kalau gak bisa diusut hasus ini mending tak usah pakai KTP selfie dan lainnya kalau masalah tak diselesaikan. Maklum kebanyakan pengguna Sopi sedih dan sakit hati, dari keaman kurang dan tak bertanggung jawab atas hasus yang saya alami. Mohon ketegasannya, kerja pontang-panting beli di aplikasi Sopi, menggunakan metode pembayaran Sopi Pirep Rp 800 ribu. Malah ketipu dengan kode barcode skaner dari penjual alias penipu. Sakit hati ini mendengar pihak Sopi tak mau bertanggung jawab, dan bukan tanggung jawab kami, terus buat apa vertifikasi akun foto selfie serta KTP, sia-sia semuanya, malah banyak peluang bagi penipu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!